Pemirsa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi ke Kementerian ESDM RI terkait persoalan angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Dewan sampaikan produksi batu bara terrealisasi hanya 15 juta ton dari kuota 42 juta ton di tahun 2022. Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi bersama Kementerian ESDM RI persoalan angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Diketahui produksi batu bara terrealisasi hanya 15 juta ton lebih dari kuota 42 juta ton di tahun 2022. Dari data Dinas Perhubungan, terdapat 9.344 angkutan batu bara di Jambi sudah terdata dan 3.000 yang belum terdata. Dengan total angkutan batu bara di Jambi mencapai 12.344 dengan 54 perusahaan tambang aktif, 38 yang memiliki izin transportir. Raden Fauzi, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, mempertanyakan realisasi produksi batu bara di tahun 2022. Dari target yang ditentukan 42 juta, namun yang disampaikan hanya 15,3 juta ton di tahun 2022 dari sebanyak truk batu bara yang dipantau. Kemarin kita melakukan kunjungan atau konsultasi ke Kementerian ESDM. Nah, ada beberapa hal yang kemudian jadi mendapatkan informasi dari Kementerian. Pertama, kita mempertanyakan realisasi produk batu bara di tahun 2022. Jadi, dari target yang ditentukan pusat sebanyak 40 juta lebih itu ternyata yang disampaikan kepada kita hanya tercapai 15,3 juta ton di tahun 2022. Kemudian menjadi pertanyaan kita dari mobil yang banyak hari ini kita pantau kenapa hanya dilaporkan ke SDM itu sekitar 15,3 ton itu.